Gimana kebar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Dan hari ini, aku lagi ada di sekitar Magelang. Tepatnya, mau ngajakin kalian buat main-main lagi, basah-basahan lagi ke salah satu lokasi sumber mata air yang ada di daerah Sawangan. Dan hei, selamat datang lagi di vlog Jelajah Sekitar. Daripada penasaran, ikutin terus ya perjalanan Jelajah Sekitar hari ini. Nama sumber mata airnya adalah Sendang Marin yang lokasinya ada di Dusun Semarin, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dari permataan lampu merah belabak atau mungkit berjarak sekitar 7,5 km yang bisa ditempuh dengan waktu perjalanan 12 menit dengan kendaraan bermotor. Patokannya mudah banget. Setelah sampai di sekitar SMP Negeri Satu Sawangan, dari perempatan bisa ambil jalan belok kiri ke arah Dusun Semarin dan akan ketemu penanda arah yang ada di awal-awal video ini. Setelah sampai di lokasi, sudah terdapat area parkir yang cukup luas yang bisa digunakan untuk motor dan juga mobil. jadi nggak perlu jalan jauh seperti dulu. Ya, dulu awal-awal ke sini sekitar bulan Mart tahun 2018. dan setelah sampai, bakalan dikejutkan dengan kejernihan dan kebeningan air yang ada di sana serta suara gemericik dari aliran air sungai yang ada di sebelahnya. lengkap dengan banyaknya pepohonan. untuk kolamnya sendiri cukup dalam, yaitu sekitar 1,8 meter sampai 2 meter. Postur setinggi aku pun juga bakalan tenggelam, jadi usahakan bisa berenang ya. Tapi ada satu lagi kolam yang nggak terlalu dalam, tapi hanya berukuran kecil. debit air dari sumber mata airnya lumayan banyak dan deras. Dan pastinya seger banget, jadi nggak sabar nih buat berenang di sini. Dan kebetulan, aku ke sini pas hari minggu, jadi lumayan ramai banyak orang berenang dan ada yang nyuci juga. Dan satu lagi, di bawah sana juga ada sungai dan ada pancurannya juga. Seru banget kan? Di sini sudah ada dua pilik yang bisa digunakan untuk ganti baju. Tapi misal mau pipis kayaknya mesti pipis di sungainya ya. Hahai, berani? Sendangmarin ini adalah sumber mata air PDAM yang dibangun sejak tahun 1987 yang menyalurkan air untuk wilayah sekitarnya. Seperti wilayah Muntilan, Mungkit, Mertoyudan, dan juga Ejandi Mulyo. Dengan debit air yang banyak, airnya pun bening dan jernih bahkan dasar kolam akan terlihat jelas. Terutama ketika masih pagi dan sinar matahari masuk menyinari airnya. Gak lengkap rasanya saat sampai di sini tapi gak berenang. Jadi, ayo kita berenang untuk menikmati seperti apa kecernihan mata airnya. Pasti seger banget kan? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati dan setelah puas berenang bisa juga mandi bilas di panjuran yang ada di pinggiran sungainya jadi kapan mau berenang kesini? jangan lupa ajak-ajak ya cukup sekian video hari ini aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sampai ketemu di video berikutnya salam sehat selalu